Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel berbagi resep masakan Nah pemirsa, hari ini aku mau buat olahan dari kentang, telur puyuh yang masaknya medes Apalagi kalau bukan sambal goreng kentang telur puyuh yang rasanya endes banget Nah mau tau cara buatnya seperti apa? Yuk kita intip resepnya Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe Dan share juga video atau resep ini ke sosial media kalian semua Dan kalau kalian suka sama resep ini bisa dong tekan tombol like-nya Nggak perlu tunggu lama-lama lagi, kita lakukan aja cara pembuatannya Nah pemirsa, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sambal goreng kentang telur puyuh Yang pertama itu kita butuh 500 gram kentang nih pemirsa yang udah dikupas Dan kita potong-potong seperti ini ya Ini 500 gram aja Kemudian ada 20 butir telur puyuh yang udah kita rebus dan kita kupas kulitnya Kemudian ada kerupuk kulit, ini sepertinya pemirsa Kemudian ada juga 250 ml santan atau sesuai selera kalian 1 sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir Seperti ini ya Dan 2 tomat Nah ini ukurannya kecil, jadi aku pakai 2 Lalu ada 4 siung bawang putih Nah ini udah dikupas Terus kita juga butuh 10 siung bawang merah pemirsa di rumah Yang udah kita kupas seperti ini Nah ini aku juga pakai bubuk sambal goreng dari merk ini ya pemirsa Nah mau tahu cara buatnya kayak gimana? Ikutin terus ya videonya Nah cara buatnya itu kayak gimana ya pemirsa Nah ini pertama kita panaskan dulu minyak Lumayan agak banyak ya pemirsa Sekitar 200 ml sampai 500 ml minyak Kita panasin sampai dia itu agak panas kayak begini ya Terus kita masukin tuh si kentang yang udah kita potong-potong Sama kita rendam di air garam ya pemirsa Ini kita masukin pelan-pelan Karena ini kan ngandung air ya pemirsa Jadi itu nanti minyaknya potong-potong gitu Nah ini kita lakukan atau kita masukkan ke dalam pemborengan Sampai di baskomnya itu habis si kentangnya Terus ini kita goreng sampai warnanya itu berubah ke coklatan Dan si kerangnya Dan si kentangnya itu sampai kering ya pemirsa di rumah Nah sambil nunggu si kentangnya matang Sekarang kita buat bumbu halusnya ya Nah terus kita siapin wadah Kita masukin bawang merah Terus kita masukin juga bawang putihnya semua ya Terus tomatnya juga kita masukin nih pemirsa Kemudian kita kasih air sedikit Nah disini aku pakai hand blender Karena lumayan ya kalau misalnya ngulek pemirsa Tapi gak apa-apa Kalau pemirsa mau pengen pakai ulekan batu Gak apa-apa itu lebih sedap lagi Nah ini aku gilin Sampai dia itu halus dan tercampur rata Antara bawang merah, bawang putih, dan tomatnya ya Nah hasilnya itu seperti ini pemirsa yang sudah dihaluskan Dan kalau udah kayak gini tandanya mau kita tumis Nah ini kentangnya udah matang nih pemirsa Udah matang seperti ini Sekarang kita angkat Kita saring supaya minyaknya tiris ya pemirsa Terus nanti kita pindahin ke wadah atau ke piring ya Sekarang kita mau numis bumbu halusnya Oke sekarang kita panasin nih 6 sendok makan minyak goreng ya pemirsa di rumah Kita panasin sampai dia itu panas Kalau udah panas kita turunin nih Atau kita masukin tuangin ya bahasanya Bumbu yang udah kita halusin tadi ke dalam penggorengan Yang minyaknya itu udah panas Nah ini kita aduk-aduk nih Sampai dia itu Apa namanya kayak agak kering teksturnya Yang gak kering-kering banget ya pemirsa Pokoknya sampai harum ya pemirsa bumbunya Nah kalau udah agak harum seperti ini nih pemirsa tuh ya Gak harum dan juga agak kering Kita masukin 250 ml santan Nah kalau misalnya ini kesedikitan Kurang banyak sesuai selera kalian aja Bisa lebih banyak juga oke Terus kita masukin bumbu sambal gorengnya Seperti ini Aku pakai yang praktis aja ya Kita masukin satu bungkus pemirsa Kedalam penggorengannya atau sama bumbu-bumbunya ini Kita aduk perlahan-lahan Supaya dia itu tercampur rata Dan tidak ada bubuk yang bergumpal Ini wanginya enak banget nih pemirsa Nah ini kita aduk-aduk Sampai si bumbunya ini Kuahnya ini agak mengental ya pemirsa di rumah Nah ini udah agak mengental ya pemirsa Atau bisa dibilang mendidih ya Kita masukin garamnya Satu sendok teh Terus selain garam Kita mau masukin juga Dua sendok makan gula pasirnya Nah ini kita aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Nah ini kan udah agak kental banget nih ya pemirsa Kita masukin telur puyuhnya pemirsa Kedalam si bumbunya ini Kita aduk-aduk nih pemirsa Ini opsional ya Kalau kalian gak mau pakai telur puyuh gak apa-apa Nah ini kita masukkan Terus abis telur itu Ini udah agak mendidih ya Kita masukin si kentangnya Kita masukin yang udah kita goreng tadi Kita aduk-aduk ya pemirsa di rumah Seperti ini Terus selain kentang ini udah oke Kentang gak masuk Telur puyuh udah masuk Sekarang aku mau masukin Apa ini namanya Kerupuknya Kerupuk kulitnya ya pemirsa Jadi kita masukin paling belakangan Pakai ini tuh nanti tekstur makanan kita tuh lebih kayak gudeg gitu Ya pokoknya enak banget deh Enak banget pemirsa Ini juga sebenarnya opsional Kalian bisa pakai bisa enggak Jadi nanti bikin si masakannya itu enak kali pemirsa di rumah Pemirsa bisa coba nih Jadi simple Gak sampai 5 menit udah jadi pokoknya pemirsa Nah ini kita masak Sampai bumbunya ini kering ya pemirsa di rumah Atau jemek-jemek gitu deh Jemek-jemek basah ya Terserah pokoknya sesuai selera kamu semua di rumah Nah ini kita masak Sampai agak kering Nah ini kita cicipin Nah ini enak banget nih pemirsa Nah ini kita aduk-aduk ya Nah ini udah matang Tinggal siap Kita pindahin ke wadah Nah kita siapkan piring Nah ini yang udah jadi ya pemirsa Kita tuangin ke wadah Atau ke piring saja Nah ini kita tuangin Seperti ini ya pemirsa Dan ini dia pemirsa Sambal goreng kentang telur puyuhnya Gimana pemirsa mudah bukan membuatnya Oke sampai disini dulu ya resep dari aku Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara subscribe dan like Kalau kalian mau tanya-tanya tentang seputar makanan atau resep Kalian bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini Sampai jumpa di video-video di berbagi resep masakan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba pemirsa di rumah Terima kasih telah menonton